Dia harus piyur Lihat Lihat nomor satu Paling bawah Ini bukan taklikannya Sohibun Yakut Tapi ini taklikannya Seh Salim Said Bukayir Hada binisbah lita yammum Amma fi izalati najar sa'al muqolladob Yang namanya debu itu harus piyur Itu debu yang dipakai Untuk tayammum Tapi debu yang dipakai Untuk membersihkan najis Muqolladob yaitu Najis anjing dan babi maaf Fayaq fil muqtolat Binah huidaki kin kolir Maka tidak apa-apa debu yang Tercampur Ini dari sini Anda mengetahui bahwasannya Makna debu itu adalah Habu Bukan tanah Macam mana tanah tercampur dengan Tepung Tapi kalau habuk tercampur tepung Masuk akal kan Boleh kita Ya memang Habuk mungkin tercampur dengan Tepung Tapi macam mana tanah tercampur dengan Tepung Macam tak Jauh Macam jauh kan Habib Bin Nisbah itu digantikan Maksudnya masih digantikan Apa? Nisbah itu maksudnya masih digantikan Digantikan Bin Nisbah di tayammum Maknanya Apa? Bin Nisbah Kalau kita lihat dari segi tayammum Dari segi Macam ini ya Anta siapa? Toshiko Anta anaknya Kak Aisyah kan? Yang mana nanya Kak Aisyah? Siapa nama? Natasha Anta Natasha Anak Kalau kita lihat Dari hubungan Anta ke Aisyah Anta murid Kalau hubungan dengan Saya Jadi itu namanya Nisbah Dilihat dari Akak Aisyah Anta anak Dilihat dari saya Anta murid Anta murid dan anak Dalam satu Orang Yang berbeza apa? Nisbahnya Sahaja Debu ini Pure Nisbahnya dengan Tayammum Kalau kita lihat Untuk Tayammum Debu ini Tak pure Kalau kita lihat dengan Bizalatun Najasa Itu namanya Nisbah Kita lihat Dari perspektif Apa bahasa Melayu Dari segi Betul Itu namanya Nisbah Dari segi Tayammum Perkataan Suhibul yakut Oke Memang harus Pure Tapi kalau kita lihat Dari segi Bizalatun Najasa Ini salah Karena untuk Bizalatun Najasa Tak harus Pure Kalau ada Pure Alhamdulillah Kalau tak pure pun Tak apa Untuk Bizalatun Najasa Tapi untuk Tayammum Harus Pure 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 Susah Susah kan Kejar Belum masuk Susah ini Ini Saya cakap Ini basic Yang saya cakap Ini basic Ketahuilah Permasalahan Tayammu Double Semua yang saya katakan Jauh lebih dalam Daripada apa yang Anda Kira Jauh lebih dalam Daripada apa yang Anda Kira Ini cuma apa yang saya Ajakan Ketika Ini basic Sekiranya Kalau nak Baca Nak Baca kitab lain Bangunlah Dari apa yang saya Ajakan Dan untuk Men sama Harus Dia itu Hirrif Pedas Anda kalau makan Black pepper Ada rasa apa Pedas Yang boleh digunakan Untuk Men sama Harus sesuatu yang Harus sesuatu yang Hirrif Sesuatu yang Hirrif Mencabut Atau membersihkan Faldolat Faldolat ini Maknanya Sise-sise Jilid Maknanya Kalau kita Mengkuliti hewan Bukan cuma Kulitnya Yang Lepas Ada sikit Lemaknya Ada sikit Dagingnya Faldolat Jilid Sesuatu Hal yang Bukan Jilid Sesuatu Hal yang Bukan Jilid 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 itu Maknanya Kulit Wakufu Natahu Kufu Ini Yang tak Sedap Jilid Kalau Anda Bau Macam Baunya Tak sedap Sesuatu Yang Pedas Ini Dia Boleh Untuk Menghilangkan Bau Dan Menghilangkan Lemak-lemak Dan Daging-daging Yang Menempel Di Kulit Macam Apa Sesuatu Yang pedas Itu Kalau Korodi Wadar Kiter Korod Dan Kiter Ini Maknanya Berak Burung Berak Burung Burung Begitu Pula Hajar Istinja Batu Untuk Istinja Itu Boleh Dipakai Untuk Istinja Dia Tak Harus Batu Akan Tetapi Segala Hal Yang Dia Itu Suci Kolek Makna Kolek Itu Apa Ya Kalau Ada Tumbuhan Anda Cabut Apa Namanya Itu Dalam Bahasa Arab Kolek Cabut Gigi Sakit Cabut Cabut Maknanya Sesuatu Itu Harus Suci Dan Sesuatu Itu Boleh Mencabut Najis Boleh Mencabut Najis Dan Sesuatu Itu Tidak Terhormat Maknanya Syare Agama Tidak Memberi Sesuatu Itu Penghormatan Macam Roti Roti Kita Tak Boleh Beristinjak Menggunakan Roti Kenapa Karena Roti Itu Terhormat Boleh Kita Makan Bukan Bukan Hanya Makanan Kita Semua Makanan Kita Tak Boleh Kita Buat Istinjak Istinjak Dengan Tabu Istinjak Dengan Cekodok Dengan Apa Satunya Lempeng Apa Satunya Lagi Yang Dalamnya Satunya Cekodok Karipak Karipak Dengan Semua Samosa Tak Tak Boleh Tak Boleh Karena Semua Itu Muhtarong Semua Itu Muhtarong Maknanya Syarif Memberi Benda Semacam Itu Kehormatan Itu Karena Itu Adalah Makanan Kita Begitu Pula Makanan Jin Tak Boleh Kita Buat Istinjak Apa Itu Makanan Jin Tulang Ada Tulang 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 Lembu Besar Tulang Lembu Oke Ini Kita Buat Istinjak Haram Dan Taksah Istinjak Subhanallah Orang Lihat Tulang Lembu Lihat Tulang Ayam Lihat Tulang Kamping Tulang Apalagi Tulang Kontar Tak Istinjak Dengan Itu Itu Juga Tohir Tulang Lembu Tohir Kole Dia Boleh Membersihkan Najis Tapi Dia Mau Taruh Kenapa Karena Tulang Lembu Dan Tulang Tulang Yang Lain Adalah Makanannya Jin Makanannya Jin Dan Kita Tidak Boleh Untuk Beristinjak Dengan Sesuatu Yang Tak Membersihkan Macam Kajel 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 Gelas Tak Boleh Ini Tak Boleh Apa Namanya Ceramik Ceramik Kenapa Ceramik Ini Suci Tapi Dia Tak Boleh Mencabut Mencabut Karena Dia Licin Ya Licin Itu Pula Hal-hal Yang Dihormati Hakama Tak Boleh Macam Kitab Nak Istinjak Dengan Kitab Nak Istinjak Dengan Pen Nak Istinjak Dengan Handphone Karena Semua Itu Adalah Harta Dan Dihormati Oleh Syariah Nak Istinjak Dengan Ini Apa Namanya Fai Tisu Boleh Tak Walaupun Ini Hp Ini bukan Batu Sudah Saya Katakan Makna Batu Adalah Hal Yang Terpenuhi Tiga Syarat Ini Suci Boleh Membersihkan Dan Dia Tidak Terhormat Inilah Yang Namanya Batu Walaupun Dia Bukan Batu Kalau Orang Orang Tak Tahu Makna Batu Beristinjak Harus Menggunakan Batu Namanya Saja Hajar Tak Faham Hajar Terhormat Yang Yang Tetap Berat Bajar Fikir Di Sini Yang Dikatakan Batu Bukan Batu Batu Yang Majat Kita Tahu Tak Akan Tetapi Selama Dia Memenuhi Tiga Syarat Ini Dia Dikatakan Batu Dia Dinamakan Batu Bukan Batu Yang Memenuhi Tiga Syarat Ini Akan Tetapi Yang Memenuhi Tiga Syarat Ini Dikatakan Batu Batu Berbeza Dua Ibat Tersebut Ada pun Al-Awani Ini Namanya Awani Cawan Baldi Apalagi Awani Bukan Bukan Benda Penampung Macam Tempat Yang Mempunyai Menampung Itu Namanya Awani Cawan Dikatakan Awani Ini Dikatakan Awani Baldi Dikatakan Awani Karena Dia Boleh Menampung Piring Pun Dikatakan Awani Kita Yang Namanya Air Tak Mungkin Air Itu Datang Sendiri Dia Harus Dalam Awani Dia Awani Kalau Tak Ada Tempat Penampung Kita Tak Boleh Ambi Karena Itu Untuk Berwudu Kita Menggunakan Air Dan Untuk Menggunakan Air Kita Perlu Awani Karena Awani Dibilang Perantara Dari Perantara Dan Yang Kedua Wasailul Wasail Adalah Al Ijdihad Al Ijdihad 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 Ini Bagaimana Ijdihad Oke Kita Berhenti Sampai Sini Ijdihad Akan Saya Teruskan Di Pertama Nangka Datang Karena Ijdihad Ini Bap Yang Khusus Agak Susah Sikit Agak Susah Sikit Karena Dia Mempunyai Enam Syarat Mempunyai Enam Syarat Cara Untuk Ijdihad Cara Untuk Ijdihad Kita Akan Bagaimana Cara Ber Ijdihad Di Dalam Air Ijdihad Di Dalam Air Maknanya Ijdihad Itu Dia Mengira Nira Dia Mengira Nira Mana Air Yang Suci Dan Mana Yang Tak Suci Itu Tak Boleh Begitu Saja Ada Enam Syarat Macam Mana Dia Boleh Berhijdihad Karena Dia Babnya Agak Susah Perlu Waktu Mungkin 30 Menit Untuk Menjelaskan Ini Dan Waktunya Sudah Pukul 5 Saya Sikit Tapar Kita Bertemu Lagi Sekejap Lagi Ada Tanya Air Air Mustah Air Dipakai Untuk Mandi Sunah Secara teori Boleh Secara teori Boleh Karena Mandi Sunah Itu Tidak Tidak Wajib Tidak Wajib Tapi Biasanya Orang Sudah Tak Memakai Air Mustah Hanya Lagi Ada Kalau Ada Kita Akhir Sampai Sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Wabarakatuh